Oke halo guys welcome back to mudah belajar investasi teman trading dan investasi kalian Seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran Untuk beberapa hari ke depan So teman-teman jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe Dan like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya So sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya let's go Oke teman-teman seperti yang kita tahu IHSG hari kemarin Jumat itu turun 0,56% ya Yang dimana berarti IHSG masih belum bisa nge-break supportnya yang disini ya Seperti yang teman-teman lihat nih ada kotak di area ini belum bisa ke-break dan dia turun Nah kalau misalkan dia masih belum bisa nge-break ya pertama jawabannya dia akan sideways di area ini sampai ke area sini Sekarang ini menurut gue yang support terdekatnya itu di area 7130 ya teman-teman 7130 itu gak boleh ketembus Kalau ketembus bisa berpotensi ke 7100 atau 7080 Jadi karena IHSG lagi sideways begini teman-teman gue cuma mau reminder bahwa kita harus gak boleh terlalu agresif dan money management harus siap Oke karena kita lihat September itu emang lebih ke sideways gitu ya dari storynya gitu teman-teman Oke sekarang kita langsung masuk ke sahamnya aja yang kita mau bahas Hari ini gue mau bahas sedikit tentang saham panin yang pertama PNBN Jadi PNBN sendiri kan waktu itu sempat kita udah analisa dan kita pasang alarm ya Kalau dia nge-break dari 2280 maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan minimal sampai ke area 2580 Yang dimana kita ukur pakai ascending triangle nya dia gitu ya teman-teman Dari jarak range nya ini dan kalau misalkan kita ngeliat dari teori Fibonacci extension Kalau dia berhasil nge-break berpotensi sampai ke 2750 Kalau kita tarik ya kurang lebih 20%an Nah tapi untuk PNBN sendiri apakah udah boleh kita entry Jadi sebetulnya kemarin kalau teman-teman nyalain advance order harusnya udah ke entry di 2290 Tapi sayang sekali PNBN ini ditarik turun dan close nya itu di 2270 Yang dimana dia belum berhasil close di atas 2280 Jadi teman-teman kalau bagi yang udah ke entry menurut gue ya udah mesti pasang stop loss di area 2200 Kalau dia balik turun ya kemungkinan dia console turun lagi bisa jadi Kemana ya kita nggak tahu turun sampai mana Nah tapi kalau dilihat dari seperti ini Gue rasa PNBN harusnya bisa nge-break Karena ini udah pola ascending triangle nya dia gitu ya Dan kemarin dia nge-break out menurut gue dengan volume yang cukup lumayan bagus Karena dia abis koreksi-koreksi low volume banget Nggak ada volume nya jadi kita boleh banget buat disini ya teman-teman Dan kalau kita ngeliat stochastic nya menarik golden cross dan MACD juga golden cross terus meningkat ke atas Padahal untuk PNBN sendiri gue masih nungguin disini Ternyata dia saking uptrend nya dia nggak bisa turun sampai area sini waktu disini Jadi PNBN sendiri menurut gue menarik Menurut teman-teman menarik nggak? Coba kita lihat langsung broxumnya PNBN PNBN tanggal 23 September kelihatan big akum small akum ya Jadi kelihatan akumulasi FS PDYP ini pada beli FS yang megang terbanyak di hari kemarin Jumat 8,9 miliar di average 2318 Jadi FS ini gue yakin dia juga beli waktu breakout dari sini teman-teman Oke karena average dia tinggi nih dan PD sendiri 2288 atau 2290 ya Hari ini dia pasti beli waktu udah breakout juga tuh 2290 seperti kita harusnya ya teman-teman Nah coba kita lihat foren ya Kita lihat foren PNBN Foren kelihatan akumulasi baru kemarin Jumat 23 September akumulasi 1 miliar Jadi untuk PNBN sendiri menurut gue ini adalah harga base price Lagi-lagi bagi yang belum kebeli atau apa ya menurut gue tunggu lagi nyalain advance order lagi Kalau breakout 2290 gitu ya Dan kita bisa dapat harga lebih murah daripada big money gitu Menurut teman-teman gimana PNBN Lanjut ke sampanin berikutnya itu PNBS Ya PNBS disini Ascending triangle breakout ya teman-teman Kemarin kita harusnya udah bisa lihat bahwa PNBS breakout dari 84 menarik Jadi kita pas dia breakout dari 84 ya menarik Kalau gue sih udah ambil 85 ya teman-teman 85 Nah sebetulnya kemarin udah kena target disini 92 Udah target ya udah kena nih targetnya Cuman gue kemarin sekarang kurang ajar tuh wifi Ya maksudnya jadi wifi gue mati dari jam 11 Gue gak bisa pantau sama sekali Dan on-onnya lagi jam 4 Jadi ya gue udah gak kebur pasang trailing stop gitu Jadi ya kembali ke 866 Nah menurut gue kesempatan banget untuk PNBN sendiri Kalau misalnya dia turun dulu kesini dan dia naik Menurut gue itu menarik teman-teman Kalau dia turun kesini dengan low volume Dan dia lanjut naik ya Dan kemungkinan besar kalau dia emang turun dari sini Dan kelihatan ada perlawanan HP 83 Tambah muatan gitu ya menarik ya Dan stochastic Menarik golden cross terus naik MSCD juga terus menaik Dan hari kemarin breakoutnya itu dengan volume Yang luar biasa gila gitu ya Dan dia turunnya low volume waktu dia naik Koreksinya cuma low volume Dan di breakoutnya dengan volume yang cukup gede Apakah ini valid break? Ya cuman sayang sekali candlenya Emang ada mohacknya teman-teman Ada mohacknya jadi Apakah ini valid ya kita gak ngerti gitu ya Kita gak tau Jadi kita cuma pasang plan aja Dan lagi-lagi jangan terlalu agresif Dan teman-teman wajib ada stop loss Oke Nah kalau gue sih seperti ini plannya Kalau misalkan dia beli ke 83 Kita entry di 83 Stop lossnya kalau dia close di bawah 80 Simple Risk and reward 1 banding 3 Menurut teman-teman menarik gak? Kita lihat langsung PNBS Broxumnya gimana PNBS terlihat akumulasi YJ GRBQ yang beli 2,5 miliar Average-nya mereka 90 Nah tinggi ya GR 1,3 Average-nya 87 Nah tinggi ya Dan mereka average-nya tinggi-tinggi Mereka juga 675 juta di 86 Dan PNBS di 86 Jadi menurut gue masih ada kesempatan Buat kita dapetin harga murah gitu ya Dan kita harganya bareng sama market maker Kalau kita ngeliat dari 21 sampai 23 Mereka akumulasi foreign ya 600 juta, 385 juta, 900 juta Coba kita lihat average mereka dari tanggal 21 21 sampai kemarin 23 BK baru akumulasi 1,1 miliar Di average 85 Ya kan? Pasti si BK ini Ya 85 gitu ya Karena dia breakout dari 84 Dan jadi kalau kita dapet di 85 pun Menurut gue oke-oke saja Karena harga kita lebih murah Dibanding market maker yang lain Yang uangnya lebih besar nih 3,8 miliar YJ 87 Seperti itu sih teman-teman Menurut teman-teman PNBS enaknya gimana? Coba silahkan komentar Lanjut ke saham berikutnya Saham ini deh Panin yang PNIN Oke Nah PNIN disini Kita coba ngeliat ya Sebetulnya PNIN Gue Honestly belum berani entry Gitu ya kenapa? Tapi kalau kita lihat PNIN ini menarik Dia terus bikin Dan dia uptrend banget Tapi kenaikannya menurut gue Udah cukup lumayan tinggi Dan dia tertahan di Vibow 1520 Jadi kapan kita entry Ada dua opsi ya teman-teman Tapi ini Rada Gak terlalu conviction Gue sama ini Jadi kita bisa buy Kalau dia breakout lagi Dari high-nya dia disini High-nya berapa sih ini? 1540 Jadi kalau dia breakout dari 1540 Ya jadi kita setting ya Kalau dia Dari 1540 Berarti 1550 Oke Nah Kalau dia breakout Kita boleh entry Stop loss-nya Kalau dia jebol lagi Gitu ya Di bawah 1500 Gitu ya Targetnya sebetulnya Kalau emang dia Sangat uptrend ya Bisa ke satu Eh sebentar Ini gue tambahin Harusnya ke Poin 2 dulu Teman-teman Ke poin 2 Gue tambahin dulu Sebentar Ini 2 aja Oke 2 Nah Targetnya dia sih Menurut gue bisa Sampai ke 1690 Ya 9%an lagi Stochastic Masih golden cross Walaupun berada di Genubli MACD terus menguat Dan kenaikan dia Kemarin Breakoutnya itu Juga dengan volume Yang cukup besar Gitu Jadi seperti itu Si teman-teman Kalau gue pribadi Untuk penin Tapi Kalau dari Sampanin Ini Gue lebih Milih PNBN Dan PNBS Kenapa Lebih Kayaknya lebih Low resiko Gitu ya Karena ini kenaikannya Udah lumayan tinggi Tapi kalau misalnya Kita lihat Fibonacci lebih dekat Jadi ini gue hapus dulu Kita lihat Fibonacci lebih dekat Mau ngelihat Uptrendnya dia Sampai semana Kita tarik dari Swing low Dia yang disini Dan swing high Dia yang disini Dia sama Dia baru breakout Kalau dari Fibonacci yang disini Targetnya dia itu Bisa ke 1745 Dan dia baru aja Breakout Jadi kita boleh Juga beli di 1470 Kalau dia dikasih Koreksi kesana Dan stop loss Kalau dia jebol Dari Di bawah 1400 Coba kita lihat Broxumnya aja Dia langsung panin Nah panin sih Keliatannya Oke ini dari tanggal 21 Coba tanggal 23 Nah big distribusi Teman-teman Tapi yang menarik adalah Yang ngebuang ini ZP MG RF Dan yang mulai akumulasi BK 5,2 AK juga mulai 1,5 AZ juga Nah coba kita lihat Foren ya Si panin ya Nah tapi panin ini Masih distribusi Teman-teman Dibuang barang mulu Karena mungkin mereka Udah ngeliat ini Udah capai target Tapi Kalau menurut gue pribadi Yang menggerakan panin ini Bukan cuman foren Tapi emang domestik Karena kalau kita ngeliat Dari 30 Agustus Banyakan foren Buang barang Tapi panin terus naik Iya kita lihat nih Dari 30 Agustus Foren buang barang Tapi ini terus naik Nah berarti Mainin bukan foren Gitu ya Nah tapi MG kelihatan udah keluar Gitu ya Zp udah keluar Nah menurut teman Panin menarik ya Silahkan komentar ya Lanjut ke Salam berikutnya itu Indy Nah Indy Add Indy Nah Indy menarik ya Harusnya teman-teman Kalau ngeliat analisa Dulu Beberapa hari yang lalu Di KPH ini adalah Akhirnya breakout Ya Breakout dengan volume Yang cukup gede Naik 5% Harusnya Kalau teman-teman Pake advance order Sudah ke entry Di 3.180 Tapi dia udah naik Ke 3.270 Masih boleh entry Ya terserah Teman-teman Targetnya dia Terdekat sih Sampai 3.610 Ya Coba Dari pada kita Bingung Memang masukkan Harga berapa Harga berapa Kita ngeliat Best price nya Si Indy Oke ya Indy Danggal 23 Small akum Akak beli 13,5 miliar Which is menarik Menurut gua Dia beli di 32.50 Nah Kalau kita mau beli Indy Kalau emang dikasih Courting ke 32.50 Ya menarik Dia tuh Berarti Belinya Waktu dia Breakout dari High Jadi disini Teman-teman Lihat Ini Highnya 32.50 Ya Jadi ini Highnya Dia 32.50 Dia pasang Di 32.50 Pas dia Breakout Nah Targetnya Dari KPN Handle Bisa Sampai Ke 36.10 Nah Seperti ini Jadi Kalau besok Dikasih Kesitu Menurut gua Menarik Stop loss Kalau Jebol Dari 3.100 Ke Bawah Oke Seperti Itu Kalau Untuk Indy Kalau kita Lihat Stochastic Menarik Bolen Cross Masih Jadi juga Menarik Kelihatan Akan Coding Cross Lagi Menurut Teman-teman Indy Menarik Kita Lihat Foren Indy Akumulasi Ya Sudah Jelas 21 22 23 Akumulasi Jadi Kenaikan Dia Ini 3 hari Diakumulasi Sama Si Foren 21 Coba Kita Lihat Lagi Average Foren Dari Tanggal 21 Nah Kelihatan Big Akum Ak Beli 19 Miliar Total 31 50 Wah Average Si 31 50 Seperti Plan Awal Kita Ya Teman-teman Ya 31 50 Sampai 31 70 Jadi Tapi Kalau kita Dapat Di 32 50 Menurut Gue Juga Masih Bagus Masih Murah Karena Si Ak Pun Beli 13 Miliar Di 32 50 Sedangkan Dia Di Tanggal 21 Sampai 22 Dia Nggak Beli Sampai 13 Miliar Kita Lihat Dia Belinya Cuma 5 Miliar Si Ak Di Average 3000 Jadi Menurut Gue Masih Sangat Oke Untuk 32 50 Dan Menurut Gue Jangan Masuk Satu Harga Antri Sampai Ke 31 70 Juga Boleh Kalau Emang Besok Indy Dikasih Turun Ya Senin Maksudnya Oke Menurut Teman-teman Gimana Untuk Indy Lanjut Kesam Berikutnya Teman-teman Yaitu MEDC Nah Si MEDC Disini Yang Gue Bikin Menarik Adalah Dia Bikin Higher High Terus Higher Low Maksudnya Higher High Higher Low Higher High Higher Low Yang Dimana Kita Ngelihat Waktu itu MEDC Udah Kena Ini Turun Masih Kuat Masih Uptrend 0,618 Dari Bawang lagi Kena Ini Turun Lagi Kena Ini Turun Lagi Kena Ini Turun Lagi Shooting Start Nah Hari Ini Jumat Maksudnya Si MEDC Berhasil Nge-breakout 990 Dengan Volume Yang Yang Lumayan Tapi Emang Gak Terlalu Besar Gak Lebih Besar Dibanding 15 September 15 September Volume Gede Tapi Bantingannya Luar Biasa Shadow Atas Lebih Panjang Sedangkan MEDC Di Sini Shadow Bawah Lebih Panjang Dan Kalau Misalnya Kita Ngelihat Disini Dia Bikin Higher Low Terus Oke Dan Dimana Aschenning Triangle Disini Ya Adalah Candle Reversal Yes Nah Untuk Targetnya Sendiri Kita Lihat Dari Aschenning Triangle Dia Nah If Breakout Targetnya Bisa Ke 1110 Menurut Teman MEDC Menarik Gak Kapan Kita Entry Ntar Kita Let Price Price Kalau Stochastic Menarik Golden Cross MACD Si Kelihatan Akan Melemah Ya Kelihatan Lah Dari Sini Kena Fibo Turun Turun Tapi Kelihatan Hitogram Udah Lumayan Menipis Jadi Kayak Akan Menguat Seperti Itu Coba Kita Lihat Entry Paling Bagus Menurut Gua Di 990 Gitu Ya Stop Loss Kalau Dia Bikin Lower Low Disini Di Bawah 920 Coba Kita Lihat Langsung Ke Broxu MEDC Tanggal 23 Udah Jelas Big Akum Tapi BKA Buang Teman Teman BKA Buang LG Yang Beli 29,4 Miliar Averagenya 994 Jadi Yang tadi Gue bilang Menurut Gue Yang Paling Bagus Belinya Di 990 Gitu Ya Karena Pas Di Support Nah Untuk Teman Teman Sendiri Menurut Teman Teman MEDC Bisa Gak Breakout Sampai Ke Area Minimal 1110 Atau 1190 Kalau Kita Lihat Foren MEDC MEDC Kelihatan Didistribusi Udah Mulai Didistribusi 13,9 Miliar Nah Seperti itu Untuk MEDC Sendiri Teman Teman Apakah Tertarik Untuk Membelinya Silahkan Komentar Oke Teman Teman Sekian Analisa Saham Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Dan Mohon Bantuannya Teman Teman Untuk Terus Support Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Video Ini Dan Jangan Lupa Jika Kalau Dirasa Video Ini Bermanfaat Boleh Juga Dibagikan Ke Yang lain Supaya Video Ini Bermanfaat Untuk Lebih Banyak Orang Dan Channel Ini Semakin Bertumbuh Dan Pastinya Teman Teman Lagi Disclaimer On Pastikan Semoga Analisa Ini Bisa Membantu Teman Teman Dalam Mengambil Keputusan Untuk Bertrading Maupun Berinvestasi Tapi Jangan Dijadikan Patokan Satu Satunya Dan Teman Teman Harus Lakukan Research Lagi Karena Semuanya Itu Dari Research Teman Terima Kasih Semuanya Salam Cuan Bye